Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini buat cemina enak yuk Langkah pertama, siapkan 4-5 kotak tahu putih Ini saya potong kecil-kecil terlebih dahulu Ini setara dengan satu bungkus ya Saya beli di pasar dengan harga yang murah aja Rp. 1.000 per satu kotaknya Kita langsung aja hancurkan Menggunakan garpu atau bisa dibejek-bejek seperti ini Sebelumnya tangan sudah dicuci bersih Atau bisa menggunakan sarung tangan plastik ya Selanjutnya, masukkan 1 butir telur ayam Kemudian masukkan 10 sendok makan terigu Atau setara dengan 100 gram Dan juga masukkan 10 sendok makan tapioca atau 100 gram 2 sasat kecil kaldu bubuk yang rasa ayam atau rasa sapi juga boleh Kemudian bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok makan Bisa diganti dengan bawang putih yang diulek sebanyak 2-3 siung Selanjutnya sebuah bahan ini Kita langsung aduk-aduk hingga tercampur merata Setelah tercampur merata Kita masukkan 150 ml air secara bertahap ya Sambil kita aduk sesekali seperti ini Terima kasih sudah menonton! Nah, jadi airnya 150 ml sudah saya masukkan Jadi tekstur kekentalannya seperti ini ya Selanjutnya, siapkan 2 batang sosis ayam Nah, ini kita kupas terlebih dahulu Satu batang sosis totalnya kita iris menjadi 32 pieces atau 32 irisan Kalau teman-teman mau lebih banyak atau lebih sedikit silahkan ya Jadi masing-masing menjadi 64 potong ya Jika sudah, sekarang akan kita masukkan ke dalam Catakan telur puyuh saya siapkan 2 pasang Selanjutnya kita langsung aja masukkan sampai agak penuh ya Sebelumnya cetakan telur puyuhnya Sudah saya oles dengan minyak tipis-tipis Untuk wadahnya dan juga tutupnya Jika sudah kita masukkan Selanjutnya kita langsung masukkan juga Sebagai isiannya sosis ayam seperti ini Jika sudah, tutup kembali dengan adonan tahunya Dan kita langsung siapkan tutup ataupun pasangannya seperti ini Ditekan ya, kalau ada kelebihannya Bisa langsung dimasukkan kembali atau disisikan lagi Supaya nggak mau bazir Ini selanjutnya kita ikat dengan karet Supaya lebih kencang dan juga nanti bulatnya sempurna Ini kita kukus 20 menit di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya ya Selanjutnya langsung ambil tusukan sate Kita langsung congkel ya Dan seperti ini Tapi kalau mau lebih rapi Boleh juga seperti ini teman-teman Kalian ambil gunting Kemudian gunting-gunting bagian yang kelebihannya seperti ini Nah selanjutnya kita tusuk-tusuk ya Ini masih sebagian adonan aja Masih ada yang dikukus ya Selanjutnya tusuk-tusuk menggunakan tusukan cilok ataupun tusukan sate Tusuk 3 butir seperti ini telur puyuh tahunya Sekarang pecahkan selanjutnya Satu butir telur ayam suhu ruangan Masukkan secukupnya kaldu bubuk Kemudian kita aduk-aduk hingga merata Nah jika sudah cukup merata seperti ini Langsung aja kita balurkan Dan langsung kita goreng di minyak yang udah panas Terima kasih telah menonton Kita goreng sampai kecoklatan dan juga mateng ya Sekarang langsung aja yuk kita tiriskan Terima kasih telah menonton! Cocok banget nih disajikan dengan saus sambal seperti ini Rasanya enak, nikmat dan juga lembut sekali Super wangi dan gurih Terima kasih ya sudah menonton video youtube dari kami Selama mencoba Semoga kalian suka Sampai jumpa kembali Semoga video ini bermanfaat ya Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!